Kita explore yang lain lagi, ini ifrik yang tadi luar biasa ini Kita udah sampai nih rumah Pak Ujang Nah ini, ini kebetulan baru kenal juga sama Pak Ujang Jadi kita akan mengeksplore bonsai Beliau ini memang pecinta bonsai dari dulu Bahan-bahannya udah banyak, nanti kita lihat semuanya Dolar ya Pak Ujang ya? Ini bahannya ibrick sambung dolar Wow, ibrick sambung dolar Dolar Ibrick sambung dolar, nah ini yang lumayan guys Ini kimeng asli ini Kimeng asli guys Kimeng asli Tuh Nah, kimeng asli Nah ini lokasi di ketahun Lokasi di ketahun Tahun D6 D6 Nah, cari nama Pak Ujang Depot Bunga Putra Asgar Bonsai Nah ini Jadi banyak beliau bahan-bahannya Ini Dolar juga Ini jatuhnya untuk bongsai taman Bongsai taman Berarti itu nanti bisa di Ketanah langsung ya Pak Ujang Bisa langsung ke tanah Ini dipot juga bisa Tergantung kita yang mau ini nanti Mau di bongsai pot juga bisa Nah ini bahan-bahannya Eksotis guys bahannya Cuman sayang karena belum gak ada hujan nih Agak air juga kurang Nah Betul Memang kalau disini guys Bukan berarti gak mau nyiram Air memang sulit disini Karena disini mayoritas kebun sawit Sama karet Sama karet Jadi memang untuk air itu agak Lumayan sulit Ya, kita eksplor yang lain lagi Ini Iprik yang tadi luar biasa ini Wah Ini Ini Iprik juga Pakde ya Ini Kimeng juga Masih bahan Kimeng masih bahan Baru dipotong Oh baru dibentuk Berarti ya Baru dibentuk Ini Nah Pembentukan Kalau Ini kan habis potong Pakde Kalau dari pembentukan sampai ke Jadi kira-kira berapa tahun Nah ini agak lama Masih nunggu Ini Perantingan dulu Mas Perantingan kan ini masih kecil-kecil Kita harus pilih dulu perantingannya Oh berarti pemilihannya itu ya Pemilihan ranting mana yang kita pakai dulu Kan ini masih kecil-kecil Masih nunggu juga Masih lama juga Oke Oke Kira-kira nunggu satu tahunan ini Baru mungkin udah agak besar Bikin Baru Satu tahunan Ya Berarti satu tahun itu Sudah bisa menghasilkan yang Yang ranting besar Ranting besar ya Ini karena masih belum ada yang dikirim Masih kecil-kecil semua Karena masih proses kan Nah itu di belakang itu juga banyak tuh Kita lihat yang di belakang Karena kurang ini Aku potong Campok Yang diambil yang bawah ini nanti Ini juga diambil juga Berarti itu nanti jatuhnya Jadi dua Pakde Ini jadi dua Ini satu Ini satu Oke oke Mantap Nah ini Ada ini Kalau nggak salah Ini namanya bunga Rekor naga Rekor naga Itu yang lagi tenar tuh Kalau yang mau cari nih Banyak nih Nih sama Pakde ada Tuh Ketahu Nanti kita cantumkan nomor HP Bisa langsung Menghubungi yang bersangkutan Ini asem Ini asem masih bahan juga Asem jawa Asem jawa Ini asem jawa juga Ini kimeng Asem jawa ini udah mulai dibentuk Dari kecil Dari kecil ini Memang kalau yang asem Dari kecil ya Pakde ya Dari kecil dari nanam Ini udah Udah mulai dibentuk Udah Ininya pun juga Udah dibelah cabangnya Oh ini dipecah Nah dipecah Pecah batang Ini Masih segini Oh ini udah pecah batang Alhamdulillah Udah Udah jadi ini Udah tumbuh juga Ini Itu fungsi pecah batang Itu untuk memperbesar Membentuk akar Bentuk akar Angkar Berarti nanti posisinya diangkat Nah diangkat lagi Ini udah-udah Udah dibatu ini Oh posisi dalamnya Udah ada batu Udah ini kan Ini kalau dibuang Ini kan batunya Udah kelihatan Ini kan numpang dibatu Ini udah numpang dibatu Nanti ini dibuang Biar ini dulu Akarnya rapat Ke batu Oh gitu Ya trik baru ini guys Nih sama Pakde Baru tahu nih saya Tuh Jadi ini untuk menghalangi Yang di atasnya Nanti kalau begitu Udah jadi gitu Pakde Udah udah nempel Ini akar ke batu Tinggal buang aja Tinggal buang Waduh Trik baru nih Pembonsai Nih ada juga Ini kimeng Kimeng juga Jatuhnya ini Kemamei dia Kemamei Mamei dia Waduh Mantep-mantep nih Nah yang ini Dollar nih pada ya Ini dollar juga Dollar di atas Karang guys Nah di atas Ini udah mulai kecil Daunnya Nah ini untuk Kebanyakan nih Pakde Yang kawan-kawan Itu kan Daunnya ini Nggak Nggak bisa kecil gitu Nah ini harus kita Pruning terus Pruning sampai ini Cuman kalau meruning Jangan sampai pucunya Hilang juga Nah paling disisakan Satu Dia kan Nah gitu Jangan sampai dipotong Kalau meruning ini Ini baru Meruning sekitar Empat kali ini Ini udah mulai agak kecil Udah sekecil gini ya Udah mulai agak kecil Yang dulunya besar-besar Kalau untuk proses pruning itu Biasanya berapa Bulan atau Minggu Ya kita nunggu Kalau udah rimbun Misalkan ini Kita mau ini lagi Di pruning lagi Pruning lagi Nah nunggu sampai kecil Yang tadinya segini-segini Besar-besarnya segini Nah ini udah Udah agak mending Udah agak kecil Kan ini Agak segini Nah ini juga Minta di pruning lagi Ini belum karena Belum kecil Ini bisa lebih kecil lagi Ini daunnya Bisa lebih kecil lagi Dari ini Memang betul guys Ini Mungkin ini yang lambat pruning Ini belum Itu kan Karena ini Itu Sama kayak kimeng pun juga Nanti kalau di pruning Dia bisa segini juga Kecilnya Bisa lebih kecil lagi Dia kalau di pruning terus Ini kan belum di pruning Ini Berarti memang secara rutin Harus Paling nggak Itu Kita kan nunggu ini Sekitar 2 bulan Udah tumbuh daun lagi Kita udah ini Pruning lagi Kalau yang besar itu Udah sekitar 5 kali pruning 5 kali pruning Yang besar Itu yang paling eksotis Itu Badi Yang besar Oke Memang disini banyak guys Nih bunga-bunga nih Nah Bunganya emang banyak Jadi nanti memang Bisa langsung kesinilah Ini yang mini-mini juga banyak Ini Sekulen Sekulen itu Katus 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 Sekulen Ini pak Ini Akar Ini apa Ini namanya Pasir Pasir malang Pasir malang Ini pasir malang Ini untuk bonsai juga Bonsai pun juga Sama kasih pasir malang Campur sekam dikit Atau tanah dikit Udah itu Berarti kalau tanaman bonsai Itu memang wajib pakai Pasir malang ya Mau pakai bisa Enggak juga Enggak apa-apa Cuma lebih bagus lagi Karena untuk poros perakaran itu Oh jadi dia membentuk akarnya Lebih bagus ya Cepat dia kan Kalau pakai tanah merah Tanah ini kan dia Agak keras ya Tugas Setrik baru Harus pakai itu Ade Numpang video Ade Nah ini yang udah Udah lumayan ini Udah lumayan Jadi Ini kok kayak Ini asem londo Asem londo Asem londo Nah ini asem londo Nah ini orang Jerman malah punya ini Ini asem londo Ini asem londo Adanya di ketahun Wah Mantap Ini kimeng juga Kimeng jenisnya Udah numpang di batu Udah nempel semua Nah Karangnya kelihatan gak guys Tuh Ini gak pakai karang Cuma pakai batu gunung aja Karena susah Sulit pakai karang Karang Batu gunung Jadi diambil Batu gunung Exotis guys Ini Apa yang ini Yang ini Mierten Mierten belum jadi Baru bahan juga Ini Baru bahan juga Karena ini agak lambat juga Karena airnya susah juga Ini Betul Cuman kalau untuk pengerdilan Malah lebih bagus Seperti ini ya Mbak D Seperti ini Ini ada lagi Ini kayaknya calon Calon di atas akar Ini Calon di atas batu Ini Ini Akarnya bolong guys Ini Ini Kemuning Kemuning Kalau yang ini Wareng Wareng bintang Wareng bintang Wah ini udah dibentuk juga Tinggal nunggu Itu udah berbentukan Tinggal nunggu Nah bagi saudara-saudara Yang ada punya bibit nih Kalau yang mau dari kecil Ada Pak D Nih Ada disini Banyak juga Yang mau kecil Mau sendiri Mau ngambil sendiri Silahkan Tinggal milih Tinggal milih Diantar sesuai harga pun Oke Harga bersahabat Harga bersahabat Ini Ini Namanya Bahan lohansung Lohansung Iya Bibit bonsa juga lohansung Ini berarti bisa Lebih kecil lagi gitu Pak D Bisa Sistem pruning lagi gitu ya Ini bisa juga Kalau lohansung Emang kayak gini dia Cuman susah Nyarinya juga Ini kami Udah 2 bulan Baru dapet 1 Disini lohansung Ini kayaknya Barang langka nih Pak D Susah tuh 2 bulan ini Pesen baru Dapet cuma 1 aja Yang diantar Tuh pesen guys Wah Karena disini gak ada Disini gak ada Tokasinya Lohansung tuh Iya Ini kami datangkan dari Jakarta Ini Jakarta punya nih Dari Jakarta Tuh Wah Memang betul Kita lihat yang sebelah lagi ya Ada Beberapa ya Bahan Wah ini Serut Dollar ini serut juga ya Nah ini serut Tapi kalau serut disini Masih banyak gak Pak D Kalau disini Di Sumatera Serut ini gak ada Adanya dari Jawa Oh berarti ini dari Jawa nih Dari Jawa ini Kalau disini Emang gak ada Serut disini Yang ada disini Yang banyak Kaliyage Kaliyage Tapi kalau untuk Bentuk Membentuknya Lebih-lebih enak Yang Seperti ini Sama aja Sama aja Kaliyage Sama ini Sama Ini lagi Proses dulu Proses cari Yang batang bagus Tiba dia Bagus Semukanya belum diapa-apain Dibiarin dulu Rimbun dulu Nanti tinggal proses Oh ya ini Yang video saya Sebelumnya nih Yang mau tau Sambung sisip Seperti apa nih Nah Nah ini Sambung sisip Ini bahannya Bahan peringin Iprick Sambur dollar Iprick Sambung dollar Jadi seperti ini guys Ya kalau dilihat Mudah guys Cuman kalau dilakukan Yang gak biasa Gak jadi Tuh ada bahan lagi Itu bahan Baru itu pak deh Ini udah lama Nganem Kami pindah Karena ini kan udah laku Kemarin Tempatnya kosong Nah ini aku pindah Dari sini Dari ban Dari ban Alhamdulillah Ini pindah kesini Karena ini kosong Tempatnya Belum dipindah Masih disini Berarti sistem Ngegrownnya kayak gini ya pak Ya kami pake ban dulu Oh ini sistem Grownnya pake ban ini Kawan Tuh kalau mau yang ditanam langsung Boleh Tuh cuman perawatannya Kayaknya lebih ekstra ini Kalau gak dirawat Ini udah banyak orang Ngambil Tinggal ngambil Mau Suruh milih Ada yang beli Suruh milih Ini kayaknya ada yang paling tenar Tapi belum Sampean urus nih pak Ini ada nih Saya lihat satu Ini kayaknya Apa nih pak Oh itu lantana Nah ini Lantana Emang itu baru Satu bulan Baru dipindah Kesini Baru ditantep disini Emang ditanam disini dulu Oh tanam disini Berarti langsung ground ke tanah ya Langsung ground ke tanah Tinggal minta Baru satu bulan Satu bulan ini Berarti masih butuh proses lagi Masih Tapi kalau untuk Masih banyak yang mau dipotong juga Ini untuk batangnya Bagus ini pak Daya Bagus kalau batang Maka itu yang cantik Batang itu kan Ini tergantung seninya Nanti Lantana 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 Warna Ini Putih sama pink Putih sama pink ya Bagus Bagus Tapi kalau lantana itu bisa di Okulasi gak pade Bisa Bisa Kita misalkan mau Warna Campur warna Bisa Warna merah Bisa kita Berarti dia sistemnya Sisip Sisip juga Sambung juga Bisa kadang tergantung Kita maunya gimana Kalau kami Biasanya disisip Disisip ya Sisip ini Misalkan mau tiga warna Mau empat warna Bisa juga Kebanyakan kan Saya sering lihat juga Kalau di depot-depot Itu kan Satu tangkai Empat warna Empat warna Gitu Karena ini juga Ya mau gitu Mau dikembangkan Seperti itu Cuman ini baru yang belum Ada Yang merahnya Yang merah Barunya Memang merah Agak lengkap Susah Merah Susah Kalau yang kuning Itu banyak Itu Banyak Itu nanti Prospeknya seperti apa Nanti kita lihat lagi Masih diproses dulu Sama Pak D Sampai jumpa